Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita ketemu lagi dan kali ini kita masih membahas tentang busi kemarin kita membahas tentang melihat kondisi mesin mobil dari warna elektroda sekarang kita akan membahas tentang standar dari masing-masing kendaraan karena dia memakai standar dan produk tertentu bawaan dari pabrik nah kali ini kita akan membahas apa saja dan bagaimana cara memilih busi sesuai dengan standar dari kendaraan oke simak terus sebelum kita lanjut ke apa saja standar dari busi mobil kita ketahui dulu bahwa jenis dan merek dari busi ini berbeda-beda contoh disini adalah Densu W16EX disini tidak ada keterangan dari R artinya busi ini bebas dari resistan ini digunakan untuk mobil T120SS ini adalah busi yang tidak ada atau tidak memiliki resistan ciri-cirinya adalah busi seperti ini digunakan untuk mesin yang memiliki kabel busi sehingga businya tidak perlu diberi resistan contoh busi yang memiliki kode R seperti ini ini contoh Densu K20PRU nah huruf R disini adalah menandakan bahwa busi ini memiliki resistan sehingga tidak bisa diterapkan untuk jenis mobil lain ini biasanya digunakan untuk mobil-mobil injeksi yang koilnya langsung langsung nempel di busi tidak pakai kabel busi contoh mobil Xenia, Avanza, EPV dan Futura yang sudah injeksi disini berbeda ya yang tadi ini tidak ada kode R nya ini bebas dari resistan dan yang ini adalah ada kode R artinya busi ini memakai resistan walaupun bisa saling tukar karena ini threadnya sama hanya berbeda di kunci ini bisa saling tukar pemakaiannya tapi tidak bisa digunakan sebenarnya karena akan membuat mesin kita menjadi kurang optimal dalam bekerja meski mesin hidup tapi kinerja dari mesin tidak akan maksimal kita akan tes apakah benar disini ada resistan dan disini tidak kita akan cek dengan multitester oke kita sudah menempatkan multitester disini kita paskan untuk mengukur resistan seperti itu kita cek dulu alatnya apakah bekerja dengan baik ya 0 0 0 0 artinya tidak ada resistan tidak ada hambatan kita cek yang tidak ada lambang R artinya busi yang tidak ada resistannya ini harus 0 0 0 tidak ada resistan atau hambatan oke kita cek ya 0 0 0 0 ya ya tidak ada resistan atau hambatan lalu kita cek yang pakai kode R ini ada R nya yang memakai resistan ini biasanya resistannya di angka 4,0 kita coba ya 4,6 berbeda dengan tadi ya disini terdapat resistan di busi jadi ada hambatan sehingga walaupun ini bisa saling tukar tapi sebenarnya ini tidak boleh digunakan di jenis mobil yang tidak sesuai dengan standarnya oke dan disini saya sudah menulis beberapa jenis dan merek mobil serta standar dari businya disini ada colt 120 SS inyeksi maupun karburator dia memakai busi standar dari NGK yang tipenya adalah atau nomor 4 nya adalah BP5ES atau BP6ES juga ada itu bisa digunakan untuk colt 120 SS inyeksi dia memakai merek NGK dan kuncinya memakai 18 mm seperti ini ini kuncinya besar jadi ada dua jenis kunci di mobil yaitu 18 dan 16 seperti ini walaupun dreadnya sama ini bisa dipasang tapi jenis kuncinya berbeda serta ini memakai resistan dan yang ini tidak oke disini standar dari colt 120 SS terus disini ada carry futura atau EPV dia menggunakan busi SGP atau Suzuki Genuine Part yang kodenya BKR6E11 ini pakai resistan disini karena dia coilnya langsung menancap pada busi tidak pakai kabel busi itu ada dua biji yang memakai kabel busi tapi yang dua langsung tertancap pada businya sehingga memakai resistan ini dan ini tidak bisa saling tukar walaupun dreadnya sama bisa dipasang tapi akan menyebabkan apabila ditukar kinerja dari mesin tidak maksimal dan kunci memakai 16 mm jadi pakai yang ini pakai 16 mm dia lebih kecil daripada T120SS jadi businya berbeda dan disini Avanza Xenia 1,3 yang tahun 2011 kebawah itu memakai merek denso dengan nomor XU22 PR9 memakai mata kunci 16 mm ini dia contohnya ini adalah busi standar dari Avanza Xenia 1,3 XU22 PR9 denso mata kuncinya 16 dan ini dreadnya kecil ini sudah berbeda dengan EPV atau SS diameter dari kepala dreadnya dia berbeda ini lebih besar ini lebih kecil sama EPV pun berbeda ini besar ini kecil untuk Avanza Xenia dan untuk Avanza Xenia karena dia coilnya langsung menancap pada busi dia memakai resistan nah ini ada kode R disini jadi kode R disini bisa membedakan mana busi yang berresistan atau yang tidak dan disini ada Xenia 1000 cc dia memakai denso kodenya k2 0 PRU 16 mm ini busi standar dari Xenia 1000 cc dia juga pakai resistan kepalanya besar tapi kuncinya 16 mm dan saya contohkan disini ada ini busi motor nah ini ditulis lambang R sangat besar nah ini artinya busi ini harus memakai khusus yang memakai resistan di dalamnya kalau motor-motor yang karburator biasanya cuma ada tulisan NGK tidak ada R tapi untuk yang injeksi rata-rata semua pakai R pakai resistan CBR6EA nah R disini adalah resistan jadi tidak bisa saling tukar ciri-ciri apabila busi salah atau tertukar contoh disini busi dari T120SS dipasang busi carry futura maka kendalanya adalah putaran stasioner dari mesin seperti menyendat saat digas apa digas secara tiba-tiba maka akan terjadi keterlambatan begitu pun apabila si carry futura ini terpasang oleh busi T120SS biasanya akan terjadi boros di pahun bakar dan tenaganya akan kurang oke sepertinya itu yang bisa saya jelaskan kalau ada yang kurang jelas bisa komen di kolom komentar terima kasih terima kasih selamat menikmati